Halo Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku akan review tentang Makanan sarapan yang ada di Medan Jadi aku udah searching-searching di IG Itu aku dapetin ada namanya itu Ya Sarapan Abah Ya ini aku belinya via online ya Ojek online Itu aku pesan ada 2 menu Yaitu ada nasi udu kuning Sama lontong Medan Nah untuk nasi uduknya ini Harganya itu Rp25.000 Sedangkan lontong Medan itu harganya Rp23.000 Ini Dia jualnya itu di Jalan DI Panjaitan Jadi aku tadi pesannya pakai ojek online Pagi-pagi banget dan dia udah buka Keren dan ini harumnya itu Aku ingat pada masa kecil aku itu Kayak Ya nasi-nasi udu kuning Khas Aceh gitu sih kayaknya Tapi aku gak tau juga tapi aku coba rasain Jadi dalam paketnya itu Ada nasi uduknya Kemudian ada lontongnya Dia bener sih dia pakai tempat gini Nanti dapat kuahnya juga Ini pokoknya panas banget ya Lontong kayunya Juga dikasih sebet makan Oke Kita mulai aja dari nasi uduknya Nasi uduknya itu udah wahi banget Jadi itu udah gak sabaran sebenarnya Jadi langsung aja kita lihat isinya apa aja Wow Ya Seperti yang bisa teman-teman lihat Isinya itu Ada tempe oreknya Ini aku pesan yang telur sambal ya Telur bulat sambal Kemudian ini nasi uduk kuningnya Kemudian ini ada sayurannya Ada sayurannya kemudian ini Apa ya Ini semacam sewirin daging Keren Dan ini ada Tentang korek Ini keren banget sih Ini wanginya Harum Ya Udah kita langsung coba Makan aja Gak usah tanpa banyak cerita Kita rasain Masanya aku pakai tempe orek Hmm Tempe oreknya gak gitu manis Tenderung Ya Ada manisnya dan gurih Coba pakai teman-teman ya Masihnya itu Masanya Harum Harum-harum masih butuh Sebiasa Tapi ini Yang pesan kayaknya ini Ada Suwiran daging Kayak aku Hmm Harusnya disini Persis kayak aku Ini suwiran daging Ini suwiran daging Ini suwiran daging Keserapan mewah sih Lontop Lontop banget Kasihnya Oke Kita sisirkan dulu Kemudian kita cobain Lontong medannya Nah Lontong medannya gimana Ini aku pesan Yang dia pakai telur rendang Ya Ini Biar kita kurang Gak bisa Wow Bisa Ini di dalamnya itu Ada lontongnya Ada mie Kemudian lagi Ada toucou Ya Ini ada Kebak Lahu Kemudian lagi Ada orek tempe yang lebih halus Dengan terimekan Kemudian ada sambal Ada Potato chips Kemudian Ini ada Telur rendang Jadi Kamu bisa pilih juga Ada telur rendang Ada daging rendang Kemudian lagi Ada telur sambal Jadi kamu bisa pilih Lahu ini itu apa Kemudian Ayo Kita coba Wah Panas Seger banget Tuh Ini di dalam kuahnya itu Ada Labunya Ada Wartong Oke Nah ini dia Ini yang udah Aku kasih Kuah Masih rasanya Masih rasanya Masih rasanya Kuahnya Nampaknya tipis Tapi Lemah Mantep banget Lemah Masih Masih Dan kita coba Lontong Di sini Lontongnya Ini juga Kita menutukan Kualitasnya Bagus Masih rasanya Hmm Tidak Masih rasanya Plastik Siap Kita coba Makan Bismillah Lontongnya Cenderung Impadet Gisi Dan Kenapa Ini Asih ini Bagi kalian Coba Kalau kalian Pengen makan Sarapan Yang beda Yang Yang Next level Lontong Next level Ini Wajib Kalian Cobain Ini Enak Hmm Kayaknya Lebih Tenang Aku Kucing dulu Ini semua Lontongnya Sama Nasi Udunya Enak Jadi Aku Rekomendasi Kalau Bagi Kalian Yang Pengen Sarapan Yang Next level Lebih Dari Rasa Yang Biasanya Ini Salah Rekomendasi Dari Aku Jadi Bagi Teman Teman Yang Pengen Silahkan Pesen Aja Dia Mulai Buka Dari Pukul Pukul 1 Siang Setiap Harinya Jadi Kamu Cek Aja Di Aplikasi Oji Online Kalian Nanti Disana Ada Namanya Sarapan Abad Buat Kalian Yang Menyukai Video Ini Silahkan Tekan Like Kemudian Share Kemudian Juga Subscribe Terima Kasih Udah Nonton Dari Awal Habis Bye Assalamualaikum Wabarakatuh